Supaya mertua dan orang tua terlibatnya wajar sebagai penasehat, maka sebenarnya intinya, kuncinya terletak di suami istri yang harus sehati. Kalau suami istri sehati, maka sebenarnya tidak akan mengundang orang tua-mertua intervensi. Karena itu, belajarlah untuk mencintai orang tua dan mertua secara bersama-sama sebagai kesatuan. Saya dulu pernah misalnya diem-diem ngasih uang ibu saya. Nah, ibu saya menganggap bahwa kita ini bukan pasangan yang sehati. Nah, gimana-gimana? Tapi sekarang malah terbalik. Kalau saya mau ngasih uang ke orang tua, istri saya yang ngasih. Waduh, ini mantu yang hebat. Pola-pola seperti ini akan membangun relasi yang baik di mana suami istri terbuka sehati mengasih orang tuanya, membantu adiknya, membuat orang tua merasa aman, bahwa anakku baik-baik saja, tidak perlu diintervensi. Mari kita bangun pernikahan yang bahagia dengan memberikan prioritas kepada pasangan, namun juga memberikan penghormatan kepada orang tua. Salam bahagia.